Jangan lupa subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Sedang berlangsung sekarang timnas Indonesia versus Kamboja di laga perdana mereka pada piala AFF Senior 2022 Tonton video ini sampai habis karena kami akan beritahukan cara nonton laga tersebut secara live streaming di akhir video ini Di sisi lain, Jordi Ahmad tetap bisa memperkuat timnas Indonesia di piala AFF 2022 meski 11 rekannya di Johor Darultazim JDT menolak membela Malaysia, Jordi Ahmad bergabung dengan JDT pada pertengahan musim 2022 Jepolan La Liga dan Premier League tersebut belum banyak bermain untuk klubnya karena terbentur statusnya Yang kala itu masih berupa pemain asik non-Asia dan Asia Tenggara Lalu, apa penjelasan Jordi Ahmad mengenai situasi ini? Tidak ada masalah dengan klub Mereka menyetujui saya bermain untuk timnas Indonesia di piala AFF 2022 Ujar Jordi Ahmad kepada bola.com di SUGBK Selasa 20 Desember 2022 Mereka tahu bahwa ini adalah mimpi saya untuk datang ke Indonesia dan membela timnas Indonesia Jadi, mereka memahami dan mendukung saya Saya sudah tidak sabar untuk bermain dengan dalam partai pertama piala AFF 2022 bersama timnas Indonesia Jelasnya Jordi Ahmad juga berkomunikasi dengan bos JDT Tunku Ismail Idris terkait keputusannya bergabung dengan timnas Indonesia untuk piala AFF 2022 Dia menyebut mendapatkan dukungan dari pria yang karib dipanggil TMJ itu Kami selalu berhubungan Dia mendoakan saya Saya tahu bos saya juga mendukung saya Sebab kami mempunyai hubungan yang sangat baik Tutur Jordi Ahmad Baiklah, kami akan informasikan cara nonton laga tersebut secara live streaming Kalian cukup buka situs rctiplus.com Atau bisa melalui aplikasi Android di rctiplus juga Dan pilih menu rcti Saya prediksikan timnas Indonesia menang 5-0 versus Kamboja Kalau kamu prediksi berapa nih? Harusnya si Indonesia menang mudah melawan Kamboja ya guys Bong tim ini kan tim kroco Yang main bola aja kadang gak becus Sepelelah untuk timnas Indonesia Terima kasih telah menonton